Ilmu Baca-Baca Doti Olo-Olo Ilmu Baca-Baca Doti Olo-Olo merupakan jenis ilmu hitam yang sangat berbahaya dan sering digunakan untuk tujuan yang jahat dan merugikan. Ilmu ini menggunakan kiriman sihir berupa serangga dan hewan, yang biasanya dipercaya memiliki energi negatif dan dapat digunakan untuk tujuan jahat. Dalam praktik ilmu Baca-Baca Doti Olo-Olo, seringkali digunakan serangga dan hewan-hewan seperti semut, kelabang, lipan, lintah, dan bahkan hewan-hewan ekstrim seperti ular dan tikus. Hewan-hewan ini diakini memiliki energi negatif dan dapat digunakan untuk mengganggu atau bahkan membahayakan pemilik rumah atau orang yang menjadi target ilmu hitam ini. Tujuan utama dari ilmu Baca-Baca Doti Olo-Olo seringkali adalah untuk membuat kerusakan dan ketidaknyamanan bagi orang yang menjadi targetnya. Biasanya ilmu ini digunakan untuk mengganggu kehidupan sehari-hari, misalnya dengan mengirimkan serangga dan hewan-hewan tersebut ke rumah target. Serangga dan hewan-hewan tersebut digunakan sebagai alat untuk menimbulkan ketidaknyamanan dan membuat kehidupan target menjadi tidak tenang. Selain itu, ilmu Baca-Baca Doti Olo-Olo seringkali juga digunakan untuk menghancurkan usaha seseorang. Hal ini seringkali dilakukan karena rasa iri dan dengki terhadap kesuksesan atau keberuntungan orang lain. Ilmu hitam ini digunakan untuk merusak usaha dan usaha yang dilakukan oleh targetnya, dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian dan kekacauan. Seperti halnya ilmu hitam lainnya, ilmu Baca-Baca Doti Olo-Olo merupakan praktik yang sangat berbahaya dan dapat memberikan dampak negatif yang serius bagi orang yang menjadi targetnya. Oleh karena itu, praktik ilmu hitam seperti ini seharusnya tidak didukung dan tidak dipraktekkan oleh siapapun. Sebagai gantinya, lebih baik untuk mengedepankan nilai-nilai positif dan berusaha mencapai keberhasilan dengan usaha yang halal dan bermanfaat bagi semua pihak.